Nah kita udah nyampe sentral guys Nah di keindahan sentral park Sub indo by broth3rmax 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 ini yang terbaik tapi sekarang karena dia mau mbak sebenarnya kalau mbak gak mau saya kapanpun gak bisa karena ini mau gak pastikan gini ya pastikan kita gak ada rekayasa dulu ya kita memang real apa adanya saya sendiri juga penasaran oh oke gini orang yang bisa saya diri itu satu mbak ya fokusnya baik, imajinasinya baik, tingkat gaya pahamnya, tangkap gaya tangkap pemahamannya juga baik sekarang saya akan kasih fokus mbak ini namanya mbak Yuni, mau gak? mbak Yuni, mau gak? sekarang gini namanya apa? oh gitu, ini mbak siapa tadi namanya? mbak Yuni Yuni Sarah apa? Yuni Sarah gaya tangkap gaya tangkap oh ini masih kontennya mbak Yuni ya gaya tangkap gini mbak Yuni orang itu membayangkan enaknya merem atau orang lagi orang merem ya jadi gini mbak Yuni mbak Yuni tahu lem tahu kenal lem pernah kenal lem gitu kira-kira nih mbak Yuni ya lem yang paling lengket salah teko itu lengket sekali karena gini mbak Yuni saya akan tes fokusannya tapi enaknya mbak Yuni coba nyambut kematan mbak Yuni kematan ya kematan santai saja tari nafas yang dalam dari itu keluarkan lewat rasakan semakin nyaman semakin nyaman semakin tenang semakin nyek oke, sekarang untuk baju ini saya bayangkan tempat yang paling lengket kalau mata baju ini sangat kering otomatis matang baju ini ya pak aku lengket ke sini sekarang saya bayangkan matang baju ini lalu ya perlahan-lahan sekarang perlahan-lahan sekarang perlahan-lahan matang baju ini itu yang ketiga nanti untuk baju ini itu dia perintah saya itu yang ketiga nanti gak tau kenapa matang baju ini gak paham ya karena agapannya agaknya 1 sudah mulai kering 2 matang baju ini semakin lengket semakin mencuci iya pura-pura ini ya ini gak bisa dibuka semakin anda paksa untuk membuka itu malah semakin lengket semakin lengket ini 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 susah buat maksudnya gak gak ada pura-pura gak ada pura-pura ini sadar saya coba bilang ke kamera saya mau jadi hipnotis itu seperti ini coba paksa dibuka anaknya masih takut terkunci aku mau muka ini gak bisa ini saya mau ke pintu saya mau ke pintu terima kasih ya saya pulang saya umumnya kering rupanya ada acara itu soalnya terima kasih ya jadi kan janjiannya 5 menit 5 menit nah sekarang sudah merasakan sendiri ya untuk Mbak Yuni namanya siapa asalnya dari mana ingat semuanya ya tapi matanya di mana asli ya pastikan dulu ya mau normal nah ikuti ya kata-kata saya perintah saya ikuti ya oke 1,2,3 normal gimana Mbak sekarang untuk Mbak Yuni bilang ngomong-ngomong sendiri teman-teman jadi ini ya teman-teman hipnotis itu kita masih sadar apa yang kita apa yang kita pikirkan atau apa yang kita rasakan itu masih dalam sadaran kita tapi kita harus fokus fokus kita kemana nah itu kita mengikuti begitu ya karena itu itu perintahan namun kebetulan perasaan yang Mbak yang anda rasakan diomongin semua jadi kan banyak sekali nih Mbak teman-teman yang takut kenapa takutnya gak sadar terungkap apa yang kita lakukan di sini ya ya tadinya juga kan pikirnya kayak gitu ah nanti malu nih terungkap semua hip-hip yang kayak cip-tip itu enggak kita gak sebut itu kita itu konsisten dengan apa yang kita cipirkan dan ini Mbak Yuni untuk teman-temannya kalau memang hipnotis itu bisa membongkar rahasia kenapa ada itu punya contohnya gitu ada sebuah kasus pencurian dan ada tersangkanya tapi belum terungkap itu merupakan bersedangan kenapa harus bersedangan kalau memang hipnotis itu bisa membesar rahasia Mbak Yuni kenapa gak harus di hipnotis eh kamu salah apa ngaku kamu harus kenapa gak seperti itu kita itu kenal melihat sebuah tontonan melihat sebuah hiburan di televisi ya kita percaya terdipuntunan padahal di televisi itu Itu ya kita semua tau lah, ada breathing dan lain sebagainya, nggak se-simple itu hipnotis, paham nggak? Kalau memang hipnotis bisa memungkar rahasia, kenapa ada ujung itu? Kenapa nggak palah? Intinya hipnotis itu mengikuti apa yang orang, yang penghipnotis hatakan? Hata-hata kas, yang sudah peruntangannya, paham? Nah seperti itu ya? Ya udah nggak apa-apa Jangan panjang, masih aja di kontennya Mas Andi Giko tiba-tiba Seperti itu ya teman-teman, jadi hipnotis itu masih dalam kesadaran Gimana Mbak? Bener-bener sudah puas atau masih gimana? Sudah, sudah plong ya? Kan selama ini nonton di Youtube-nya Mas Andi Giko tiba-tiba Mas Andi Giko tiba-tiba Nah ini settingan itu ya? Kebalik layar Mbak ya itu Ini bakal dibongkar semuanya ini Banyak juga sih yang mengatakan Mbak ini Lupa ingatan, ada bahkan yang mengatakan ini settingan Kemarin yang manis-manis bener Mangis sampai itu kan kita lihat amatnya Iya Oh Oh Oke ya teman-teman, seperti itu hipnotis Andi Giko dan Mas Terjalanan Namanya? Mas Terjalanan Mas Terjalanan dan Men Giko Ya kan? Mas terbaik Ma��uan Kenapa? Ini Setelah Kalau tangan seperti ini Dia menjadikan lem besi Otomatis, kalau lemnya kering Tangan sampai jadi apa? Dengat Kalau lengat nggak bisa jadi? Buka Oke, itu kata-kata saya ya Sekarang bayangin Tangan sampai kita keinlepon besi Bayangin biar semuanya Sub indo by broth3rmax